Petugas gabungan di kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar rahasia tempat hiburan malam pada 6 November 2017. Rahasia dilakukan untuk menekan maraknya prostitusi terselubung yang berkedok karaoke keluarga. Dalam rahasia ini, petugas menciduk enam wanita pemandu lagu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Petugas gabungan dari kepolisian Satpol PP dan Kodim 0820 Probolinggo, Jawa Timur menggeledah sejumlah bilik dari lima tempat karaoke yang sedang ditempati pengunjung. Petugas memeriksa pakaian, barang bawaan, dan makanan minuman yang dikonsumsi oleh pengunjung serta wanita pemandu lagu. Dalam rahasia ini, petugas mendapati sejumlah wanita pemandu lagu yang tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya. Mereka diduga kuat merupakan wanita penghibur yang pernah tersangkut kasus narkoba dan pemalsuan dokumen. Petugas selanjutnya menggiring mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Rahasia ini dilakukan untuk menekan prostitusi terselubung di tempat hiburan malam atau karaoke. Terutama di tempat-tempat hiburan, dengan maksud supaya di sana jangan sampai ada narkoba. Tapi faktanya tadi ditemukan ada miras, dua pijer, dan ada enam pemandu lagu. Polisi juga akan merahasia hotel dan rumah kos yang diduga digunakan tempat prostitusi.